Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, sobat dokterku, sahabatku yang pagi ini saya harapkan sehat semua. Pada kesempatan kali ini kita akan ngobrolin sedikit tentang beberapa hal yang ramai di medsos ya. Bahwasannya HIV dapat menular lewat makanan. Nah ini menimbulkan rasa ingin tahu kita semua tentunya ya. Apa benar apa enggak. Nah kalau benar gimana, kalau enggak gimana. Baik, saya mencari dari berbagai macam sumber yang sumbernya semua saya tuliskan di PowerPoint yang saya sampaikan nanti. Dan dari situ kita akan belajar bersama-sama tentang bagaimana sih sebenarnya HIV ini. Bagaimana sih dan apa yang harus kita waspadai dalam keseharian kita terkait dengan HIV ini. Baik teman-teman, kita akan mulai belajar bersama-sama tentang HIV. Ini sebenarnya sudah masalah yang lama ya dan ini sebenarnya tidak perlu sangat ditakutkan ya. Kenapa? Kita tahu lama. Sebenarnya sudah dipublish dalam artikel tentang HIV AIDS ini di tahun 1981. Ini kan sudah lama. Pada saat itu, author's name-nya Michael Godlip ya. Ini dia menunjukkan tentang kemunculan dari morbiditas, kesakitan, dan kematian, mortalitas dalam weekly report. Tanggal 5 Juni pada saat itu. Dan itu ditemukan pada pasien-pasien dengan penumuni. Tapi ini jangan bingung lagi. Nanti penumuni, dikira penumuni yang saat ini. Saat ini memang penumuni. Penumuni adalah infeksi pada paru-paru yang di bagian paru-paru yang terkecil. Nah, ini banyak juga di berbagai penyakit. Seperti sekarang di COVID ini kan juga ada penumuni. Nah, namun penumuni di AIDS ini adalah penumuni karinii, penumuni PCP. PCP istilahnya. Nah, kemudian di tahun, tadi kan 1981. Kemudian di 1982-nya ada terminologi acquired immune deficiency syndrome. Itu dipergunakan pertama kali. Nah, ini pertama kali diutarakan oleh CDC. Dan pada tahun 1983, para ilmuwan di Perancis dalam yang bekerja di Institut Pasteur menemukan virus baru yang mereka sebut sebagai Limpa Denopati Associated Virus atau LAV. Kemudian satu tahun kemudian, Robert Gallo dari National Cancer Institute menemukan HLTV3 yang pertama kali ditemukan di Institut Pasteur. Kemudian ditemukan juga oleh Robert Gallo ini. Kemudian ditemukan sebagai virus HIV pada April tahun 1984. Nah, sekarang kita masuk ke apa sih sebenarnya virus tersebut itu gimana sih? Sebenarnya dalam genus, ini seperti kalau ada ilmu tanaman, atau kan ada spesies, genus, family. Nah, ini genusnya Retroviridae. Dia lintivirus yang berarti secara literatur sebenarnya dia virus yang berkembang dengan pelan. Sehingga dia membutuhkan waktu lama untuk menimbulkan efek yang lanjut, efek yang cukup berbahaya pada tubuh kita. Dan virus ini menyerang sistem kekebalan. Jadi kalau sekarang itu kita bandingkan kalau virus COVID itu lebih menyerang ke paru-paru. Ya lebih ya, lebih dalam tanda petik lebih. Tapi bagian-bagian lain bisa terserang. Tetapi dia mempunyai kekhususan itu lebih menyerang atau lebih dahulu menyerang imun sistem pada HIV. Nah, ditemukan ada dua strain, HIV-1 dan HIV-2. Dan dia termasuk dalam RNA virus. Jadi kita ketahui ada RNA, ada DNA virus. Sehingga virus ini mempunyai genetik material dari HIV. Di bagian luar dari virus HIV ini tercover, tertutup oleh protein. Protein yang protein ini dapat berikatan dengan sel darah putih atau lecosid. Sehingga dia membiarkan, menyebabkan virus tersebut dapat masuk ke dalam sel. Sehingga dia mempengaruhi DNA. Nah, dengan mempengaruhi DNA ini, dia akan mempengaruhi kegiatan setiap sel. Virus yang menginfeksi tersebut kemudian merusak CD4, limfosid. Limposid itu adalah bagian dari sel darah, merusak CD4, limfosid. Sehingga akhirnya secara kritis dia mempengaruhi respon imun. Secara epidemiologi, memang laki-laki lebih banyak dari perempuan. Dia bisa terjadi di semua umur dan semua etnik. Kemudian dia dapat menyerang di semua negara. Kemudian dia dapat menyerang pada semua bagian kota yang mau di pedesaan. Sehingga AIDS itu sekarang merupakan penyebab kematian pada laki-laki pada umur 25 sampai 44 tahun. Itu adalah penyebab kematian kedua. Ini kalau di dunia. Hostnya ini siapa? Hostnya ini yang tersering adalah orang-orang yang masih seksualnya aktif, masih reproduktif, ya usia reproduktif. 20 sampai 49 tahun. Ini most cases. Most cases ditemukannya. Dan high-risk grupnya adalah di laki-laki homoseksual. Kemudian orang-orang yang mempergunakan suntikan, suntikan-suntikan intravena yang abusers. Dalam artian, dia sebenarnya tidak mempunyai indiklasi klinis. Jadi ini golongan pengguna narkoba, ini lebih sering. Kemudian blood transfusion recipient. Jadi pengguna orang mendapat donor. Namun perlu diperhatikan di sini bahwa sebenarnya yang dimaksud dengan pengguna ini bukan pada darah-darah yang didonorkan secara sudah sesuai. Dalam artian, jika sudah sesuai dengan protokol, maka hal ini tidak terjadi karena sudah melampaui pemeriksaan-pemeriksaan. Namun ada kalanya jika diperlukan sangat cepat, ada di beberapa negara yang masih menggunakan donor langsung tanpa screening. Nah ini yang dimaksudkan. Kemudian pasien-pasien dengan imunitas yang rendah. Pasien dengan imunitas yang rendah ini lebih sering terkena. Nah ini adalah kita kalau melihat virusnya. Sebenarnya virusnya ini sangat kecil dengan diameter 120 nanometer. Kemudian dia ada envelopnya. Ada envelope itu ada penutupnya. Kemudian dia mempunyai kapsul nukleokapsid. Nukleokapsid ini berupa matriks protein yang terdiri dari tiga macam. Jadi ada tiga lapisannya. P17, P24, dan protein 7. Kemudian ada dia merupakan gen dari retrovirus yaitu grup spesifik antigen. Sehingga dia membuat bentuk kapsulnya yang khusus, kone. Kemudian dia polimerasinya terkode. Dia dapat reverse MCN-SIM untuk transkriptase integrasi dan viral protease serta ada envelopnya. Jadi dia mempunyai tiga bagian, grup spesifik antigen, polimerasi, dan envelope. Nah ini GAG-nya tadi, GAG-nya tadi, ini mengkoding struktur-struktur protein tertentu. Nah struktur-struktur protein ini adalah yang bertanggung jawab terhadap terjadinya eksaserbasi dari penyakit ini. Jadi misalnya perjadinya sudah membaik, kemudian coding strukturalnya berubah, maka dia menjadi semacam kambuh eksaserbasi. Nah untuk envelope-nya ini, envelope-nya ini memang terdiri dari beberapa, namun pada yang GP 120 antibody, ini mengakibatkan kematian pada pasien. Sebentar ya, sebentar ada pasien. Oke, saya akan lanjutkan lagi. Jadi tadi kita melihat bahwa untuk eksaserbasi karena proteinnya tadi, kemudian envelope-nya yang bisa dikembangkan kematian. Nah kemudian ada lagi polimerasenya. Nah ini. Ada gen-gen lain yaitu TAT, ini untuk mengkontrol transaktivasi, kemudian ada lagi VIV, kemudian ada lagi NEF, kemudian ada lagi FPR. Jadi ini sangat banyak gen-gen anti, gen-gen dari HIV ini sehingga dia, makanya ditemukannya dulu juga lambat ya tahunan. Kemudian dia ada grup-grupnya. Nah pengetahuan tentang gen-gen ini nanti dipergunakan oleh para ahli untuk membuat berbagai macam obatnya. Sehingga sampai saat ini ada banyak macam tipe dari HIV, oleh karena itu obatnya juga bermacam-macam. Nah virus ini sebenarnya dapat di inaktivasi, jadi dia menjadi tidak aktif dengan pemanasan 60 derajat Celcius selama 10 menit. Dan pada hanya beberapa detik jika suhunya adalah 100 derajat. Nah kalau kita masak makanan yang mendidih, berapa menit saja kita kan kadang-kadang malah melebihkan ya. Setelah mendidih lama baru kita angkat. Nah ini dia jelas sudah mati dan bagaimana dia bisa berada. Nah ini kalau dari faktor mendidih ya. Kemudian pada room temperatur, suhu kamar, dia hidup dalam 7 hari. 7 hari ya. Kemudian HIV di inaktivasi 10 menit dengan penggunaan 50 persen etanol. 50 persen etanol. Nah kita lihat itu di apa namanya di alkohol itu alkohol kan sudah 70 persen. Nah kalau di hand sanitizer atau pembersih ruangan, di itu lihat sendiri berapa persen etanolnya. Kemudian pada lisol, pada isopropanol, lisol itu kan yang biasa kita sering untuk ngepel. Kemudian household bleach, pemutih baju itu, dia juga bisa mati dalam 10 menit dimasukkan. Kemudian hipoklorid solution, kemudian gluterahid, itu semua adalah alat bahan-bahan kimia untuk pembersihan. Replikasinya gimana? Replikasi itu tumbuhnya adalah dengan menempel, kemudian dia melakukan penetrasi, kemudian dia membuka kodenya, membuka kapsul-kapsulnya, kemudian dia mereverse transkripsinya, kemudian dia berintegrasi, kemudian berkembang biaya replikasi, kemudian melakukan assembling, kemudian dia menyebar. Nah ini penyebabnya. Nah ini life cycle kehidupan dari HIV. Kita lihat dari life cycle-nya ini ada delapan step yang dia harus lalui supaya bisa masuk ke manusia. Attachment-nya, virus terikat pada permukaan dari molekul CD4, pada T-helper cell dan makropak. Ini semua sudah di dalam darah. Nah yang dia ikat itu harus terkait dengan misalnya core receptor ini memerlukan, ini harus terinfeksi. Kalau dia tidak kena core receptornya maka dia tidak terinfeksi. Kemudian dia melakukan fusion, yaitu envelope-nya tadi akan membuka, kemudian mengeluarkan isi-isi dari cell-nya. Nah ini tadi envelope-nya terbuka, kemudian mengeluarkan isi cell. Nah isi cell tadi kan ada banyak genes-genes tadi. Nah kemudian kita tahu GP160 terkomposisi dengan GP41 dan GP120. Tadi kita lihat GP120 itu mempunyai fungsi sendiri pengikatan dengan CD4. CD4 pada manusianya sudah di dalam cell tadi. Kemudian dia saling berikatan. Kemudian nah ini berikatan CD4 binding. Kemudian setelah berikatan dia mereverse, memberikan transkripsinya, memberikan virusnya, virus RNA-nya masuk ke dalam DNA. Masuk ke dalam DNA, inti cell dari orang yang terkena tersebut, inti cell-nya di dalam darah. Sehingga terjadi pemindahan transkrip, pemindahan transkrip itu pemindahan sifat-sifat dari cell dari HIV tadi, dari RNA ke DNA. Nah ini adalah reverse transcriptase ini adalah enzimnya. Nah ini enzim ini yang dipergunakan nanti di dalam proses pengobatan yang dengan pengobatan yang AZT ini. Jadi pada proses pengobatan itu sebenarnya orang sudah terkena. Orang sudah terkena tetapi jangan sampai dari RNA ini masuk ke DNA inti cell. Sehingga kasus dari HIV ini memang harus ditemukan pada awal. Nah untuk bisa menemukan awal kita harus tahu perilaku berisiko. Nah kalau tahu perilaku berisiko ini kita tahu kira-kira menyebarnya lewat apa. Pertama adalah unprotected sexual intercourse with uninfected partner. Jadi kalau partnernya terinfeksi kemudian dia melakukan hubungan tanpa pelindung kondom dalam hal ini maka dapat terinfeksi. Tapi kalau pakai kondom dapat terinfeksi tetapi dengan persentase yang sangat kecil tergantung dengan keutuhan dari kondom tersebut. Kemudian vertikal transmission bisa terjadi sejak dari dalam kandungan pada ibu selama saat persalinan atau pada saat breast milk. Pemberian ASI bukan dari ASI-nya sebenarnya secara terbanyak bukan dari ASI-nya mulut bayi tersebut yang terbuka. Mukos yang terbuka itu dalam artian mungkin ada yang agak lecet atau apa. Nah itu bisa terjadi. Kemudian injection drug use pada orang-orang yang menggunakan sepet atau alat injeksi yang tidak steril. Nah infection spread-nya dia menyebar di seluruh tubuh melalui inflammatory cell atau T-cell. Jadi ada namanya T-cell, inflammatory cell itu ada di dalam tubuh. Kemudian replikasinya, replikasinya berkembang biaknya berada di jaringan limfe. Kemudian dia berbeda di limfe, kemudian di lien, tempatnya limfe, di liver. Liver itu juga mempengaruhi imunitas. Kemudian di tulang belakang. Kemudian makropak dan langerhan cell become reservoir inside. Pada langerhan cell ini bisa terjadi. Kemudian replikasi, dia melakukan replikasi pembelahan sel-selnya ini, sel HIV-nya ini, tapi dia tidak mati. Jadi tidak ada matinya dia terus. Kemudian bagaimana sel HIV ini bisa masuk ke dalam tubuh kita? Tadi kan sebelum replikasi transkrip tadi, dia harus masuk dulu. Dia harus masuk dalam mRNA tadi, terus amplopnya membuka tadi. Nah itu kan dia harus masuk dulu ke dalam darah. Pertama adalah adanya luka. Kemudian kulit yang terbuka, bagian kulit yang terbuka. Jadi ada darahnya, walaupun itu kapiler kecil. Membran mukosa. Membran mukosa itu adalah membran-membran seperti di dalam gusi, jaringan vagina, kemudian yang hidung yang warnanya merah-merah itu ya. Kemudian direct injection, injeksi langsung. Nah untuk mencapai hal-hal misalnya mukosa dan darah, pasti harus ada sesuatu yang dilakukan. Misalnya seksual kontak. Seksual kontak ini bisa male to male, ini biasanya masuk lewat dubur. Kemudian male to female, ini bisa lewat vagina. Atau lewat hubungan oral, ini juga bisa. Kemudian female to female, ini melalui jaringan mukosa juga. Kemudian blood exposure, ini misalnya injeksi atau occupational exposure. Occupational exposure ini pada kita, tenaga kesehatan yang secara tidak sengaja tertusuk jarum yang sudah baru dipergunakan untuk menyuntik penderita HIV. Kemudian transfusion atau blood products yang tidak melalui prosedur. Jadi kita misalnya ada kecelakaan, masal. Kita membutuhkan darah tanpa screening, langsung jebret. Nah itu bisa terjadi. Kemudian perinatal, transmisi dari ibu ke bayi atau lewat breastfeeding. Nah untuk kita lihat sekarang, occupational transmission ini pada tenaga kesehatan atau tenaga lab. Kemudian rute lain adalah lewat transplantasi organ atau inseminasi atau needle prick. Needle prick itu adalah mengambil contoh dari sel-sel yang benjolan yang mungkin dikira sebagai kanker atau mungkin benjolan tersebut ada limpo nodi yang membesar pada pasien-pasien dengan HIV. Gejalanya, sekarang kita akan melihat gejalanya. Gejala klinis tergantung dari range, dia bisa sindroma akut dengan infeksi primer yang dia mempunyai waktu asimptomatis atau tidak bergejala itu lama. Sampai yang gejala yang berat. Nah sobat sekalian, kita lihat di sini inkubasinya. Kalau penyakit lain kan inkubasi dua minggu, sepuluh hari. Ini inkubasinya dua sampai sepuluh tahun. Dua sampai sepuluh tahun. Nah ini jadi satu bukti lagi bagaimana dengan makanan kok bisa menjadi tertular. Ini salah satu bukti bahwa itu insya Allah tidak bisa ya. Dua sampai sepuluh tahun. Nah manifestasinya terdiri dari tiga. Pertama bisa initial infection, nanti ada gejalanya. Kemudian ada asymptomatic carrier state. Ini tidak ada bergejala tapi dia sudah kena. Kemudian AIDS related complex, kemudian AIDS. Nah ini seal infection. Initial infection ini pada beberapa orang yang terkena infeksi pertama beberapa minggu kemudian. Pertamanya mungkin terkena misalnya agak demam. Tetapi dia dapat menginfeksi orang lain. Sehingga antibody response-nya biasanya muncul minggu ke-2 sampai minggu ke-12. Sehingga ini disebut window period. Di mana window period ini biasanya di window period ini tesnya negatif. Tetapi kemudian 12 minggu kemudian, 3 bulan kemudian, dia harus dites lagi. Ini contohnya pada occupational workers yang tadi tidak sengaja tertusuk. Ini dilakukan pemeriksaannya tidak secara langsung, tapi nanti setelah 12 minggu kemudian. Nah ini kita bisa melihat infection occurs. Ini initial state. Initial state-nya ini flu-like syndrome saja. Seperti flu-like syndrome atau misalnya ras itu lumpangan sariawan atau bahkan bisa tidak berkejala. Ini bisa sampai sekitar 6 bulan. Kemudian ini symptom freeze. Symptom freeze sampai sekitar bisa sampai 10 tahun. Intermediate or latent state. Nah kemudian baru muncul illness state, illness state pada AIDS symptom. Nah pada 3 sampai 6 minggu setelah infeksi pertama, mungkin ada yang terasa yaitu pada sistemik adalah demam. Kemudian mungkin ada penurunan berat badan. Kemudian terasa lemas, tidak enak, kepala pusing atau kayak di badan lemas. Kemudian mungkin ditemukan limpa denupati atau pembesaran dari kelenjar limpa. Bisa di leher, bisa di ketiak, bisa di selangkangan. Kemudian adanya nyeri penelan. Kemudian gejala-gejala lain mungkin seperti mual. Kemudian dilanjutkan dengan asymptomatic carrier state. Asymptomatic carrier state ini pada orang-orang yang terinfeksi dengan antibody-nya sudah terbentuk. Tetapi tidak ada tanda-tanda, kecuali adanya limpa denupati yang ada terus. Jadi pembesaran kelenjar itu ada terus. Tetapi biasanya tidak secara clear, tidak jelas betul gejalanya. Kemudian baru muncul AIDS related complex. AIDS related complex ini adanya berbagai penyakit yang sesuai dengan bukti adanya gangguan pada sistem imun. Tetapi masih belum ada infeksi oportunitik. Jadi belum ada infeksi lain yang infeksi oportunitik pada HIV itu seperti jamuran yang berulang. Kemudian ada juga kanker yang terakibatkan oleh AIDS. Jadi mungkin yang terasa pada AIDS related complex ini adalah diare. Diare yang sering, lama, berulang, kemudian lemes, penurunan berat badan yang lebih dari 10%. Sering demam, keringat malam. Jadi ini hampir seperti TBC gejalanya. Kemudian gejalanya mungkin meningkat menjadi limpa denupatinya menjadi lebih banyak. Kemudian lebih mual, di badan lebih mual. Ternyata ada pembesaran dari limfe. Kemudian sariawan yang banyak. Nah, baru pada manifestasi dari AIDS. Yang pada AIDS itu jika ditemukan penumuni karinei. Kemudian pada gastrointestinal, sistem pencernaan. Ini ada banyak jamur di mulut. Kemudian pada kulit ada sarcoma kaposi. Sarkoma kaposi itu adalah semacam bentukan di kulit yang khas. Kemudian pada sistem saraf, ini bisa terjadi toksoplasmosis, dimensia atau sering lupa, meningitis, atau primary CNS lymphoma. Kemudian adanya gangguan-gangguan pada berbagai tempat di otak yang terdeteksi dengan radiografi. Nah, ini adalah sarcoma kaposi. Dan ini kandidiasis pada lidah. Ini sarcoma kaposi. Ini bentuknya, ini seperti bula-bula, hampir seperti herpes. Kemudian adanya, ini lidahnya juga agak membengkak. Kemudian banyak terjadi sariawannya. Ini juga terjadi pada beberapa jaringan tubuh. Nah, ini limpa denopatinya, pembesaran-pembesarannya. Ini misalnya di bawahnya telinga ini. Kemudian adanya penurunan berat badan yang sangat. Nah, ini jika dilihat secara radiologi, kita bisa melihat penumunan karinii dan kemudian adanya linfoma pada CT scan. Nah, jadi natural history-nya dari HIV tahun-tahunan misalnya pertama ada dia infeksi pertama tidak bergejala. Kemudian ada thrush, sariawan. Kemudian adanya lecoplachia. Lecoplachia itu putih-putih pada mulut. Kemudian TBC. Jadi, ini bisa bergandeng ya. Tetapi banyak juga TBC yang hanya sendiri. Jadi, TBC tidak selalu HIV. Tetapi, rata-rata HIV itu bersama TBC. Kemudian ada penumosis tiscarinii, penumuni. Kemudian ada histoplasmosis. Kemudian ada coxidiomycosis. Jadi, jamuran ini. Kemudian ada cryptocococcus. Ini juga salah satu bentuk. Jadi, kalau ada berbagai infeksi, kemudian dilakukan pemeriksaan kultur, maka hasilnya seperti histoplasmosis, maka ini ada kemungkinan ke arah HIV. Kemudian adanya atepical herpes simplex. Jadi, herpes simplex tetapi yang bentuknya tadi, seperti tadi. Jadi, bentuknya kan lain. Jadi, dia ada kemerahannya. Kemudian cryptoporidosisis. Kemudian citomegalovirus disis juga bisa berhubungan dengan HIV. Kemudian mycobacterium avium complex disease. Ini juga berupa berbagai penyakit-penyakit yang akhirnya ikut menyerang pada seorang yang mengalami HIV AIDS. Efeknya, efek rusaknya kekebalan karena rusaknya CD4 dari sel limposid, sel darah putih. Kemudian imun efek. Kemudian progres dari HIV ke AIDS. Ini menjadi imunitas sangat berkurang. Nah, respon imunnya, respon imun seluruh tubuh, humoral dan sel, ini mengkontrol produksi virus. Tetapi, dengan cara pengontrol ini, dia menurunkan jumlah CD4 dan T-sel. Sehingga CD4 dan T-sel ini nantinya dipakai untuk alat pengukuran, perhitungan pengukuran apakah pasien ini terkolong dalam ringan sedang berat. Nah, ini blood and bloody fluids yang dapat berisi sel-sel HIV adalah darah, cairan semen atau cairan dari pria, vagina, kemudian breast milk, dan pus atau nanah yang berasal dari orang yang HIV. Nah, konsentrasi yang rendah, jika terdapat pada keringat, air mata, urin, itu sedikit, kemudian saliva atau kelenjar liur. Ini adalah populasi resiko, seperti tadi sudah disampaikan. Sekarang, bagaimana HIV bisa menyebar? Sebenarnya, paling tinggi resikonya pada any type of sexual activity dengan seseorang yang mengidap HIV. Kemudian, baru peringkat kedua, sharing use drug needles. Jadi, saling berbagi jarum suntik. Kemudian, pregnancy, baru keempat adalah bertukar pisau cukur. Kemudian, kissing. Kemudian, tattoo. Nah, ini di mana sih terbanyaknya cairan-cairan HIV. Pertama di darah, kemudian di cairan reproduksi pria, kemudian di vagina, kemudian di cairan ketuban, baru di saliva atau liur. Sehingga, transmisinya bisa melalui vaginal intercourse, kemudian anal intercourse, oral intercourse, blood transfusion, needle, bisa dari tattoo. Ini hati-hati ya, tattoo. Kalau jarumnya juga tidak berganti-ganti. Infected mother, kemudian pregnancy. Nah, untuk window period, 90 persen tes positif setelah tiga bulan exposure. Jadi, harus setelah tiga bulan. Jadi, kalau habis kena, terus habis terpapar, terus langsung beriksa pasti masih negatif. Nah, ini tadi kita bisa melihat bahwasannya dengan HIV ini, sel-sel imunitas kita yang berada di dalam sel maupun berada di humoral sistem, sistem besar tubuh kita itu terganggu. Bahkan, pabriknya di limpo nodi, di kelenjar limpo juga terganggu. Nah, sekarang kita mengkategorikan HIV, kategori satu, jika CD4-nya masih lebih dari 28 persen. Kemudian, kategori dua, jika CD4-nya 14 sampai 28 persen. Atau masih sekitar 200 sampai 500, 499 ya, 500 ke atas. Kemudian, kategori tiga, jika CD4-nya sudah kurang dari 14 persen atau kurang dari 200. Nah, ini adalah progresnya HIV, pertama illness. Pertama illnessnya paling fever, demam, sakit kepala, rasa lemes-lemes. Kemudian, peningkatan dari pembesaran kelenjar. Ini, jadi, state satu, flu, demam saja terjadi satu minggu sampai enam minggu setelah terinfeksi atau setelah terkena. Satu minggu sampai enam minggu. Kemudian, stadium dua tanpa kejala. Bisa, bisa tanpa kejala, tetapi banyak juga yang adanya pembesaran kelenjar. Tetapi, pada yang state dua ini, HIV antibody sudah terdetek di dalam darah. Sain, simptomnya pada tersebut adalah, paling tidak adanya pembesaran limpunodi pada kelenjar ingunal. Yang bisa, tidak hanya satu, bisa dua atau lebih. Pada stadium tiga, state tiga, kejalannya mulai. Imun sistemnya mulai terganggu. Kemudian, adanya infeksi oportunistik. Tadi yang dari bermacam-macam jenis bakteri dan camur tadi. Kemudian, mulai muncul kanser. Pada stadium empat, imun sangat turun, menjadi severe leading dari air diagnosis. Sehingga, pada stadium empat ini, bisa didapatkan tadi diare terus, pembesaran kelenjarnya di mana-mana. Bahkan bisa terjadi kejang, bisa terjadi paralisis itu adalah tidak bisa bergerak, paralisis. Kemudian, progressive dementia, lupa, menjadi lupa, yang secara progresif. Kemudian, ada infeksi oportunistik. Kemudian, ada terjadi keganasan dan penumuni. Sehingga, kita bisa mengatakan bahwa ini progresifnya sama dengan tadi. Nah, bagaimana kita memperbaiki agar tidak terjadi penjegahannya adalah pertama, kita tidak boleh berdasarkan ras, karena semua negara, semua ras bisa terkena HIV. Kemudian, meniadakan stigma, kemudian menurunkan poverty, kemiskinan, gender inequality, ini tidak boleh ada. Kemudian, mengurangi migration dari pasien-pasien HIV. Nah, ini tentu saja pada struktural level, itu harus ada resources-nya, sumber dayanya, kemudian, lingkungan fisik yang baik, sehat, dan yang tidak sehat itu ditiadakan. Kemudian, sistemnya harus terorganisasi, dan adanya penegakan-penegakan hukum dan regulasi hukumnya. Dan di community level, harus ditingkatkan norma dan spiritualism. Kemudian, network sosial, kemudian social capital, kolektif efektif, ini bagaimana kemitraan untuk memperbaiki kualitas hidup dan mencegah penularan. Kemudian, relationship. Nah, kemudian di individual level, kita tentu harus mempunyai behavior, mempunyai perilaku, mempunyai pengetahuan, mempunyai persepsi, dan fisik yang sehat. Ini untuk mother to baby. Nah, HIV tidak menular dengan jabat tangan, tidak menular dengan berpelukan. Kalau kiss, ya, tidak menular di swimming pool, di kolam renang, tidak. Tidak menular di toilet seat, tidak. Tidak menular di gigitan serangga, dan tidak menular dengan donating blood, dengan mendonorkan darah, tidak menular. Bagaimana mendiagnosenya adalah tes inisial dengan HIV indirect ELISA test. Ini tesnya ekonomik, cepat, dan mudah. Sensitifitasnya dan spesifitasnya tinggi. Dilakukan tiga bulan setelah terinfeksi. Kemudian, jika tiga bulan tidak ada antibody yang terbentuk dan hasilnya negatif, ini tidak menghilangkan kemungkinan untuk terjadinya HIV jika faktor risiko pada orang tersebut tinggi. Sehingga ini mungkin masih window period. Kemudian, kita akan lakukan pemeriksaannya yang lain. Dan, atau diulang pada kali yang lain. Jika rapid ELISA-nya negatif, rapid diulangi tiap enam bulan. Diulangi tiap enam bulan. Kemudian, kalau positif, akan dilanjutkan di cek ulang apa memang benar positif. Jadi, ada, jadi juga dengan Western Blood Test. Dengan Western Blood Test ini mengkonfirmasi HIV infection. Kalau rapid test, rapid test yang dipergunakan, itu hanya boleh rapid test antibody yang WHO, direkomendasikan WHO saja. Prevention-nya, jika ibu HIV positif, biasanya 100% anaknya menjadi positif. Breastfeeding, meningkatkan transmisi. Prevention-nya, pada orang-orang yang masih negatif adalah mengedukasi bagaimana status HIV dan memastikan status HIV dari partner, jika memang partnernya mencurigakan. Kemudian, penggunaan kondom. Kemudian, sirkumsisi. un-reusable needle. Kemudian, selalu memperhatikan blood product. Jangan gampang-gampang meminta darah tanpa screening. Kemudian, selalu screening dengan teratur. sekunder prevention adalah dengan menjaga pada orang-orang yang kemungkinan positif. Misalnya, tadi pada yang negatif, maka diulang 6 bulan, 6 bulan. Kemudian, lifestyle behavior dan anti-discriminatif lobbying pada orang-orang yang mungkin pada masih fase stadium 2. Dan pada tertiari HIV prevention adalah meminimalkan efek dari orang-orang yang sakit dengan pemberian profilaktesius of drug dan complementary therapy. Jadi, ini sudah kemudian. Sebenarnya, dua prevensinya adalah mencegah faktor risiko, kemudian menurunkan risiko. Jadi, untuk mencegah risiko, kemudian bisa kondom, steril-seering, nah ini. Nah, prevensinya, kalau di tenaga kesehatan adalah selalu menggunakan SOP untuk memasukkan jarum, memasang jarum, SOP penyuntikan yang benar. Kemudian, imunisasi hepatitis, karena jika terkena supaya tidak berlambah parah. Kemudian, biomedical waste-nya ini yang betul. Cara menempatkan jarum-jarum suntik yang sudah dipakai itu tadi. Kemudian, do not panic. Kalau terkenanya di kulit, pertama adalah diguyur, air mengalir, tetapi tidak disekerap. Kemudian, tidak menggunakan antiseptik, beralkohol, nanti tambah masuk. Kemudian, pada mata, eye irrigation dengan water and salin. Kemudian, pada mulut, kemudian dengan mengeluarkan langsung, airnya kemudian berkumur dengan air atau salin dengan cepat. Jika diperlukan, maka dapat diberikan rekimen untuk profilaksis. Nah, ini untuk window period. Nah, ada pun treatment dari orang-orang yang sudah terkena. Ini pertama adalah, tadi kita lihat transcriptase tadi. Pertama adalah men-suppress atau menekan replikasi virus. Kemudian, memberikan, tetap mempertahankan imunitas yang ada. Memperbaiki kualitas hidup dan menurunkan morbiditas mortalitas. Sehingga, diperlukan beberapa jenis antri retroviral drugs tergantung dari jenis pencapaian dari virus tersebut sampai stardium mana. Ini terapinya berkombinasi, disesuaikan juga dengan kondisi umum pasien tersebut. Nah, pada pregnancy, apakah bisa diobati? Pada pregnancy, pada kehamilan, pasien juga bisa diobati, yaitu dengan digunakan AZT atau Sidofudin. Nah, ini diberikan setelah 14 minggu. Kemudian, pospartum juga harus terus. Kemudian, tidak dilakukan breastfeeding. Kemudian, bisa juga dengan menggunakan antri retroviral drugs, macam-macamnya. Viramon prevention-nya, education, prevention blood-borne. Kemudian, antri retroviral, combination therapy juga boleh. Post-exposure, prophylaxis. Kemudian, specific prophylaxis dan primary health care. Sehingga, dari yang kita pelajari tadi, kita kumpulkan bersama tadi, apakah virus bisa menyebar lewat makanan. Jadi, the virus does not live in toilet, tidak. Mosquito tidak lewat nyamuk, cups, spoon, sendok, garpul, on bed seats or towels juga tidak. Jadi, tidak pada spray, tidak pada, ini juga tidak. Dan, dia bisa mati dengan pemberian pemutih tadi juga bisa mati. Kemudian, dengan pemanasan juga bisa mati. Dengan pemberian lisol juga bisa mati. Ya, itu bisa. Jadi, secara manajemen holistik, kita harus membantu teman-teman yang terkena. Tentu saja dengan universal precaution atau penjagaan diri yang baik juga. Nah, pemberian bantuan bisa lewat bio, psiko, sosial, spiritual, terintegrasi. Yaitu dengan cara mempromosikan, bagaimana mempertahankan kesehatan dan melakukan pencegahan. Ini tentu saja untuk agar kita semua terhindar, maka harus mempunyai jejaring sumber daya dan pelayanan, dukungan holistik yang komprehensif untuk teman-teman kita yang sudah terkena. Jadi, bisa emotional therapy, spiritual support, self-care support, kemudian tenaga kesehatan dan paliatif. Ya, jadi pengobatannya bisa medis, bisa secara komplementer. Yang penting, jangan menulari dan jangan ditulari. Ini pada pasien-pasien dengan infeksi menular seksual dan napsa suntik. Nah, itu yang bisa saya sampaikan, sobat sehat, dokterku, sahabatku. Dari sini kita bisa sampai pada kesimpulan bahwasannya, jangan takut HIV tidak menular lewat makanan, HIV tidak menular dengan begitu gampangnya, tetapi perilaku harus kita jaga. Jangan lupa untuk selalu memberikan support pada teman-teman kita yang sudah terkena, dan kita selalu mendoakan semoga Tuhan Yang Maksa memberikan kesabaran dan kemudahan dalam menjalani pengobatan. Bilhaid Taufiq Walidaya, Wassalamualaikum.